Alicia Rininta Sumo di Logo Atau yang dikenal dengan nama Alicia Rininta Adalah seorang aktris dan pebisnis Memulai karirnya di dunia entertainment Pada tahun 2008 Dan Alicia Rininta Telah banyak membintangi beberapa judul FTC Sinetron Dan film layar lebar Namun namanya sangat populer Setelah berperan sebagai Kinanti Lestari Di Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Di tahun 2021 lalu Kepopuleran Alicia pun kian bersinar Setelah membintangi Sinetron Takdir cinta yang kupilih Dan kehidupan pribadinya Tak luput dari sorotan publik Banyak publik yang ingin mengetahui Tentang keluarga asli Alicia Rininta Dilansir dari berbagai sumber Berikut ini Keluarga asli Alicia Rininta dan agamanya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan Video terbaru dari kami 1. Suami Alicia Rininta Alicia Rininta ternyata sudah menikah Dan memiliki suami Suami Alicia bernama Novian Herbowo Alicia Rininta dan Novian Herbowo Menikah pada Maret tahun 2016 lalu Novian Herbowo adalah anggota Dewan Kota Jakarta Timur Periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Diketahui Novian adalah Dewan yang mewakili kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur Novian Herbowo Juga aktif bergabung dalam Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Atau Hidmi 2. Anak-anak Alicia dan Novian Dari hasil pernikahannya Alicia Rininta dan Novian Herbowo Kini dikaruniai dua anak yang ganteng Anak pertama mereka bernama Rajendra Pragata Herbowo Yang lahir pada 2017 lalu Dan anak yang kedua Bernama Rafardan Aezar Herbowo Yang lahir pada 2019 3. Agama Alicia Rininta Agama pemeran Kinanti Lestari Dalam sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Dan pemeran Novia di sinetron takdir cinta yang kupilih Adalah beragama Islam Alicia Rininta merupakan seorang muslim Pesona kecantikan Alicia Dan kualitas perannya Berhasil memikat banyak hati para penggemarnya Itulah keluarga asli Alicia Rininta Dan agamanya Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!